Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam serdu channel kembali jumpa dengan guru kiyah guru kelas lima dan anak-anak hari ini kita mau belajar matematika tentang balok ya apa itu balok-balok adalah bangun ruang yaitu yang bentuknya seperti apa pasti kamu tahu ya yang ada di rumah tuh yang bentuk-bentuknya seperti balok contohnya adalah tisu yang ibu kamu punya di rumah itu bentuknya seperti balok masih banyak lagi contoh-contoh benda lain yang seperti balok ya yang ada di rumah kardus mungkin ya bentuknya seperti balok kardus indomie ya kemudian banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kamu kamu tentu lupa hanya nah apa itu balok balok itu banyak komponennya anak-anak ya ada 6 komponen dalam balok seperti gambar di atas itu akan perlihatkan gambar balok yang anak-anak ya Nah dalam balok tersebut ada enam komponen diantaranya adalah ada rusuk kemudian ada sisi ada titik sudut diagonal sisi atau diagonal bidang ada diagonal ruang kemudian yang terakhir adalah bidang diagonal itu adalah sifat-sifat dari balok jadi balok itu mempunyai enam sifat yang sudah itu sebutkan tadi dari 6 sifat tersebut kalau dipertanyakan apa sih yang kriteria itu balok ya memiliki enam ciri tadi nama bangun balok itu dari gambar yang tadi sudah ibu gambarkan disitu akan tertarang huruf-hurufnya yaitu nama bangun baloknya adalah K L M N kemudian nah itu yang keduanya adalah O P Q R itu nama baloknya kemudian rusuknya itu bagiannya apa aja nah dari gambar yang sudah ibu yang sudah ibu terapkan diatas tadi rusuknya itu ada KL kemudian ada LM ada MN ada OP kemudian P Q Q R R R O kemudian PL Q M R E dan OK itu adalah rusuk-rusuk bagian balok yang ada di papan tadi papan tadi ya kemudian sisinya itu apa aja sisinya adalah sisinya kamu lihat perhatikan lagi ada K L M N kemudian ada O P Q R lalu ada N M Q R kemudian ada L M Q P kemudian ada K N I O itu sisi-sisinya dalam balok itu sisi-sisinya dalam balok lanjut apa lagi titik sudut nah ini ada sifat-sifat dari balok itu diantaranya ada titik sudut titik sudutnya apa aja ada K L M N O P I R itulah titik sudut yang ada pada bangun balok tadi diagonal sisinya apa aja nah kamu perhatikan lagi dengan baik ada L Q ada M P ada L O ada P K K R N O kemudian K R R M K M L N O Q dan P R itu adalah bagian dari diagonal sisinya sisinya kemudian diagonal ruangnya diagonal ruangnya apa aja perhatikan lagi kepapan ada L R ada P N ada M O dan K 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 U lanjut ada O P K 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 adalah dari atau sifat-sifat dari balok tadi ada rusuk jumlahnya kalau kita hitung ya ada 12 rusuknya ya balok tadi kemudian sisinya ada enam kemudian ada titik sudutnya itu ada delapan kita hitung diagonal sisinya juga ada 12 atau diagonal bidangnya ada diagonal ruang ada empat jumlahnya bidang diagonal ada enam tenang komponen pada tabel sekaligus merupakan sifat-sifat balok yang sudah ibu sebutkan tadi itu adalah merupakan bagian atau sifat-sifat balok dan mereka mempunyai ciri-ciri yang sudah ibu sebutkan tadi rusuknya 12 sisinya 6 titik sudut 8 diagonal sisi dan diagonal sisinya 12 diagonal ruangnya 4 dan bidang diagonalnya 6 lanjut ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok yaitu dia memiliki tiga pasang bidang sejajar ya anak-anak ya rusuk-rusuk balok itu bagiannya apa aja nah rusuk-rusuk balok itu yang sama ya anak-anak biasanya kalau dalam pelajaran suka ditanyainya rusuk yang sama yang mana nah perhatikan lagi gambar di atas ya di samping ibu rusuk yang sama itu KL sama dengan NM sama dengan QR sama dengan OP ya itu rusuk-rusuknya yang sama panjang ya anak-anak perhatikan yang sama panjang lanjut rusuk yang sama panjang selain KO ada LV ada MQ dan NR lanjut yang sama panjang lagi ya rusuk-rusuknya ya perhatikan rusuknya yang sama panjang LM KN OR dan PQ itu rusuk yang sama panjang ada juga rusuk yang sejajar ya anak-anak ya rusuk yang sejajar itu yang bagaimana perhatikan lagi gambarnya ya rusuk yang sejajar yaitu KL itu yang sejajar ya anak-anak perhatikan rusuk yang sejajar yang sama yang sejajar KL sama dengan NM sama dengan RQ sama dengan OP lanjut KO dengan LP kemudian M dengan Q N dengan R lanjut lagi yang sejajar LM ya sejajar dengan KN sejajar dengan OR sejajar dengan PQ nah itulah ciri-ciri dari balok tentu kamu sudah paham ya kamu sudah tahu benda-benda apa yang mirip balok nah apabila ada benda-benda tersebut yang terlihat tampak di depan kamu kamu bisa memperhatikan berapa jumlah sisinya berapa rusuknya titik sudut dia guna dari benda-benda balok tersebut semoga kamu paham terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam surdu channel